Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli Insya Allah semuanya Amin ya Allah Daun Barul Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Atas perbuatan ini Mata dunia fatillah Yang Allah berikan kepada kita Di pagi hari ini kembali Bisa kita merasakan Pengajian rutin awal bulan kita Kita mohon kepada Allah Di momentum Tahun baru ini juga Kita mohon kepada Allah Semoga kita menjadi pribadi Yang lebih baik lagi Menjadi Allah yang terus Meningkat ketakwanya Kepada Allah sallallahu wa ta'ala Kita harus selamat kepada Rasulullah sallallahu wa sallallahu wa sallam Keluarga yang setakatnya Pada tabirin Ngikutnya pada tabiru tabirin Dan semoga Allah Sampai kepada kita Selama umatnya Padiru tabirin Amin ya Allah Amin ya Allah Bisa kita paham dengan baik, kita bisa beratkan dalam kehidupan kita Alhamdulillah Alhamdulillah Amin Baik, kita bersama-sama kita siapkan Kita memasuki judul yang Al-Qadhi As-ra'di sahwal isyurun Al-Qadhi Kepada guru kita Al-Qadhi 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita awali Kajian kita pada Pada subuh kali ini Yang merupakan Di hari perdana Di tahun 2023 ini Kita dengan berzikir pada Allah subhanahu wa ta'ala Tinggal kali Mudah-mudahan tambah keberkahan dalam pengajian kita Subhanallah Walhamdulillah Walhamdulillah Wa la ilaha illallah Wallahu akbar Subhanallah Walhamdulillah Wa la ilaha illallah Subhanallah Wa alhamdulillah Wa alhamdulillah Wa la ilaha illallah Wa alhamdulillah 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 subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antar alimul hakim rabbi syarabbi sadri wa yasri abri wahlu lulatamil disani abu huqa uli rabbi yasir wa la tu'asri akarim amma ba' yang sama-sama kita hormati tentunya betul adekahim masjid jami al-latif bapak disana beserta seluruh jajarannya kemudian dewan insya Allah bapak senaji andrin, jalan kasih yang saya hormati ya bapak mustad teguh yang alhamdulillah sekarang menemani saya dalam kerjian pada subuh ya bulanan ini alhamdulillah bisa hadir juga seluruh ya ustaz wabak tokoh-tokoh agama tokoh masyarakat juga akhir senjata abu suri yang bergabar alhamdulillah bisa hadir menemani kami mudah-mudahan semuanya yang hadir baik di masjid jamiah al-latif ini maupun yang mungkin melalui ya katalah online youtube mudah-mudahan semua yang mengikuti acara pengajian ini mendapatkan curhan rahmat ribu dan maufirah ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal amin sebelumnya kita membaca maul kitab surah al-fatihah mudah-mudahan barokah surah al-fatihah yang kita baca ilmu yang kita kaji pada khususnya pada subuh kali ini merupakan ilmu yang penuh berkah ilmu yang bermanfaat ilmu yang dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kurang sehat baik yang ada disini dirumah dirumah sakit kita doakan mudah-mudahan penyakitnya disembuhkan kembali oleh Allah yang meninggal dunia dalam keadaan muslim mudah-mudahan min ahlil khair yang sedang usaha ya semua mudah-mudahan semuanya yang sedang usahainya mudahkan usahanya oleh Allah yang sedang belajar putra-putri kita santri-santri kita jamaah kita mudah-mudahan sukses belajar yang sedang berjuang dengan Allah untuk madrasahnya untuk madris ta'limnya termasuk untuk polo pesantren mudah-mudahan perjuang dimudahkan oleh Allah dan segala musibah bencana mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ibu wa ta'ati umil quran al-fatiha wa'udhillahi nasyik wa'udhillahi bismillah alhamdulillah alhamdulillah hadirin hadirat yang terhormat tajian kita pada balas subuh kali ini di masjid yang sangat kita banggakan al-latif ini adalah temanya al-kabirah tursa di sahwal isyur tursa besar yang urutannya ke 26 jadi kurang lebih 70 ya dosa besar tema tema yang kita bahas pada badan subuh kali ini sesuai dengan urutan ya pengajian dalam kitab ini yakni al-kodisu artinya hakim yang buruk kodi itu artinya hakim pemutus hukum bahasa arabnya kodi ya kalau dua kodi ya kalau banyak al-kudut jadi kodi ini hakim sementara arti asu itu adalah buruk jadi bagaimana dosa ya termasuk dalam kategori dosa besar ketika seseorang jadi hakim tapi hakimnya itu buruk artinya tidak baik seperti biasa dalam kitab al-kabair ini sebelum membahas ya dengan hadis-hadis diselipkan dulu beberapa ayat al-quran yang ada hubungan dengan masalah ya hakim atau pemutus hukum yang pertama di dalam kitab yang kita baca ini ayat al-quran yang ditulis oleh pengarang namanya al-imam samsuddin abim audillah muhammad bin ahmad bin usman ya az-zahabi adalah firman Allah yang tertera dalam surah al-ma'idah ayat 44 surah apa al-ma'idah bukan 51 ya tapi ayat 44 yang artinya dan berang siapa yang tidak memutuskan hukum bimang dengan apa yang telah Allah turunkan fa'ulai kahumul kafirun maka mereka itu mereka adalah orang-orang kafir ya ayat ini sangat jelas dan tegas sekali ketika seorang hakim menghukumi seseorang atau memutuskan hukum terhadap seseorang tertentu tapi bukan dengan hukum yang Allah sudah turunkan sudah tetapkan maka orang-orang atau hakim-hakim tadi dipandang al-ka'firun orang-orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala na'udzubillah min min jahil waqa'ala ta'ala dan Allah ta'ala berfirman ini ada dalam surah Al-Ma'idah ayat 5 ya afah hukmal jahili yatiyabun ayat 50 ya afah hukmal jahili yatiyabun apakah hukum jahili yang mereka kehendaki jadi ini ada sindiran teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika orang atau hakim-hakim yang memutuskan hukum bukan dengan hukum yang telah Allah tetapkan sehingga dikatakan disini adalah afahuk mal jahili yatiyabun apakah kepada hukum jahili yang mereka inginkan yang mereka kendaki ya tentu kita sebagai umat islam dan hakim-hakim yang baik bagi muslim-muslim ingin tentunya dengan syariat Allah hukum-hukum yang Allah sudah tetapkan ya di dalam Al-Quran kemudian kita lanjutkan ini ada dalam surah Al-Baqarah ayatnya ayat 159 artinya sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan daripada ayat-ayat yang jelas walhuda dan petunjuk setelah kami menjelaskannya bagi manusia dalam kitab suci mereka itu adalah orang yang akan dilaknat oleh Allah dan akan melaknat kepada mereka orang-orang yang melaknat jadi artinya kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan hukumnya ini harus begini sesuai dengan yang tertera dalam Al-Quran misalnya kemudian dia sembunyikan malahan hukumannya itu menyimpang dari yang telah Allah tetapkan itu mereka yang memikian kelakuannya akan dilaknat oleh Allah juga oleh orang-orang yang lain ikut melaknat kita lanjutkan setelah ayat-ayat Al-Quran tadi kepada hadis-hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Ali Wassalam Wa qadrawal hakim pisahih dan sungguh Imam Al-Hakim telah meriwayatkan sebuah hadis dalam kitab sahihnya bisnadin la allahu ana dengan sanad yang aku tidak meridui ana saya antor ha bin ubaidillah dari toh ha bin ubaidillah anin Nabi Sallallahu Al-Hakim dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Al-Hakim Kola beliau bersabda la yakbal Allahu solata imamin hakama bi huy lima an zallallahu ya empat ini ada put catat kaki empat dibawahnya ru'ahul hakim pil mustadrak jadi hadis ini diriwayatkan Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak nama lengkapnya kitabnya Al-Mustadrak ala suhihain ya saya alhamdulillah miliki kitabnya enam jilid tebalnya hadis ini ada dalam jilid keempat halaman 89 hadirin yang dimuliakan Allah apa terjemah dari hadis yang dibacaan tadi artinya layak balullah Allah tidak akan menerima sholata imamin sholatnya seorang imam hakama yang telah memutuskan hukum bi-guirima anzal Allah dengan selain yang Allah dengan selain yang Allah telah turunkan dengan selain apa-apa yang Allah telah turunkan maksudnya seorang imam yang sholat tidak akan diterima oleh Allah ketika dia ketika memutuskan hukumnya bukan dengan yang telah Allah turunkan kemudian wassohah al-hakim a'idhan wal-uhdah alaih min hadis buraidah dan imam hakim juga telah menilai sahih dan tentu ya beliau telah meneliti hal itu dari hadis sohabat buraidah ini nabi sallallahu alaih wassalam dari nabi kita muhammad sallallahu alaih wassalam nabi muhammad sallallahu bersabda seorang hakim nanti akan dimasukkan ke dalam syurga artinya tempat tinggal akhiratnya di syurga wakodiyani finari dan ada dua hakim yang akan ditempatkan di api neraka jadi di dunia ini ya katanya ada tiga hakim yang satu insyaallah akan siap menjadi ahli syurga tapi yang dua hakim ini akan disiapkan api neraka yang bagaimana yang hakim akan disiapkan ahli syurga atau menjadi ahli syurga ini kodin arafal haqqo faqodowihi fahuwa piljanati kodin seorang hakim arafal haqqo dia tahu yang benar faqodowihi lalu ia putuskan hukum itu dengan yang benar tadi pahuwa piljanah maka hakim itu akan menjadi ahli syurga jadi ketika dia memutuskan suatu hukum dia memang ahli di bidangnya tahu tentang masalah hukum dan yang benar ini adalah yang ini kemudian diputuskan sesuai dengan yang hak yang benar tadi ya maka hakim tadi akan menjadi ahli syurganya Allah subhanahu wa ta'ala kemudian wakodin arafal haqqo fajar muta'amidan bahwa pinar yang hakim yang kedua yang diancam dengan api neraka adalah kodin seorang hakim arafal haqqo yang tahu al-haqqo kembali yang benar fajar lalu dia menyimpang jar ya ini menyimpang menyeleweng ya muta'amidan dengan sengaja bahwa fitnari maka dia diancam akan menjadi ahli neraka jadi yang kedua ini hakim ini sebenarnya dia tahu yang benar ini ini cuma karena mungkin ada salam tempel ya dari seseorang ya kita dengar lah di MK juga pernah terjadi kena MM-an mungkin juga te-te-an ya akhirnya menjadi yang benar itu dikalahkan dengan yang salah ya jadi disimpangkan diselewengkan nah maka muta'amidan dengan sengaja bahwa bahwa finar kata'an nabi dalam hal sini maka dia akan menjadi ahli neraka karena tahu ini yang benar begini malah disimpang diselewengkan itu yang kedua ya yang ketiga yang terakhir dan ada seorang hakim kodok yang memutuskan hukum tanpa dasar ilmu jadi sebenarnya hakim ini belum pas lah makomnya jadi hakim mungkin karena ada kedekatan dengan penguasa sehingga istilahnya dikarbit ya yang sebenarnya belum pantas belum matang untuk jadi hakim keilmuannya masih banyak yang kurang ya istilahnya ilmunya masih cetek tapi karena ada kedekatan dengan penguasa tertentu akhirnya diangkat akhirnya ketika memutuskan hukum itu hanya pakai kira-kira kayaknya tanpa dasar ilmu apalagi Quran hadisnya gak ngerti ya maka fahu'a finar kata nabi dia akan menjadi penghuni api neraka nuh subillah min min kultu saya katakan kata pengarang kitab ini fakulu man kodo begori il min maka setiap orang jadi siapa saja jadi man itu di dalam kitab jamul jawame dikatakan siyokotun min syagil umu jadi fakulu man maka setiap orang ya berarti orang siapa saja dan dimana saya yang memutuskan hukum begori ilmin tanpa dasar ilmu dan tanpa ada bukti bukti ya dalil yang nyata minallah yang bersumber dari Allah wa rasul dan rasulnya ala atas apa yang ia putuskan hukum dengannya maka ia masuk dalam ancaman janji ancaman dalam bahasa arab itu kalau al-wa'adu janji yang biasanya menyenangkan tapi kalau wa'id itu janji tapi janji ancaman yakni diancam dengan api neraka waruwa syarikun syarik telah meriwayatkan anil a'mas dari imam al-a'mas an sa'ad ibn ubaidah dari sa'ad ibn ubaidah an abni an ibni buraidah dari ibnu buraidah an abhi dari bapaknya kuala ia berkata kuala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kodiyani finnari wakwadin piljannah ada dua hakim yang akan menjadi ahli neraka wakwadin piljannah dan ada satu hakim yang ada yang akan menjadi ahli syurga ya penjelasan seperti tadi kenapa alasannya yang satu hakim yang satu ini ahli syurga dan dua hakim menjadi ahli neraka tadi sudah kita lupas ya kemudian wadah koral hadis dan beliau menyebutkan ya hadisnya kalau mereka bertanya berkata fahmat dan mula dia jahal ya apa dosa yang tidak tahu yang bodoh kola menjawab dan buhu Allah yakuna kodian hata ya dosanya dia harusnya tidak boleh ya jadi hakim dulu sehingga dia tahu ilmunya ya isnal hukawiyun sanad hadisnya ini kuat dan lebih kuat darinya hadis makil bin sinan hadis makil bin sinan dari nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam kual beliau bersabda ma min ahadin yakunu ala syai'in min umuri hadil umah ma min ahadin tidaklah seseorang pun yakunu ada ala syai'in atas sesuatu min umuri hadil umah dari urusan urusan umat islam ini lalu ia tidak berbuat adil pihim pada mereka illa kabbah Allah fin ya kecuali Allah akan banting dia ke dalam bin rakan saya lihat kamus ya arti kabba yakubu itu yang pasnya apa ya ternyata disana kita lihat kabba yakubu itu artinya membanting membanting artinya ketika ada orang yang diberi amanah ngurus umat islam karena jadi pemimpin tapi pemimpin yang tidak adil tidak berbuat adil pada mereka jadi berarti kan kalau kembalikan tidak adil ya jolib ya kepada rakyat yang dipimpin nya kecuali Allah akan banting wajah ya atau banting tubuhnya ini ke dalam api neraka ini hadis riwayat al-hakim dalam kitab al-mustadrak kemudian kita lanjutkan wahwa Usman bin Muhammad al-akhnasi Usman bin Muhammad al-akhnasi telah meriwayatkan wahwa suduk ya dan dia itu orang yang jujur orangnya orangnya jujur meriwayatkan anil ma'bari dari imam al-makbari an-abi hurairah dari sahabat abu hurairah anil nabi sallallahu alaihi wa sallam dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuala beliau nabi Muhammad sallallahu bersabda manjuhilah kaudian bainan nas faka'an nama zubiha bi guiri sikir dua ini hadis dari Abu Dawud ya bahkan wassohahul al-bani fi suhih sunan abid daud hadis ini dipandang suhih oleh al-albani dalam kitab suhih sunan abid daud artinya apa manjuhilah barang siapa yang dijadikan kaudian sebagai hakim bainan nasi diantara manusia faka'an nama makas olah olah zubiha ia telah disembeli bigori sikir tanpa pisau jahidun hadis yang bagus artinya ini kita melihat kalau misalnya orang ditarik menjadi hakim diantara manusia tentu ini hakim yang tadi tidak berilmu hanya karena dikarbit tadi dekat dengan penguasa tertentu ini orang semacam ini sangat bahaya seolah-olah oleh rasulullah s.a.s bahayanya dan tentunya menyakitkan juga seperti zubiha bigori sikir seperti orang yang disembeli tanpa pakai pisau katanya mungkin ada besi atau ada batu seolah-olah dia sedang disembeli tanpa pakai pisau atau bolak-bolak itu begitu mengerikan lalu ia memutuskan hukum sesuai dengan dalil ala sihati atas kesahihannya dalil itu tidak menghukumi dengan hanya pendapat seorang ahli fikih dan nyata lemahnya ucapan itu tentu ya mesti mendapat pahala kalau misalnya ada seorang hakim yang sudah pandai kemudian ketika mengutuskan beristihad dengan sungguh-sungguh untuk supaya sesuai dengan dalil yang sah dalil yang sahih yang benar sesuai dengan Quran dan hadis nabinya maka tentu ia akan dapat pahala walaupun misalnya kekeliruan juga tetap dapat pahala satu nabi bersabda dalam hadis ini artinya apabila seorang hakim beristihad lalu tepat istihad mengenal sasaran sesuai sesuai dengan kehadapan Allah dan Rasul hal hal maka baginya dua pahala yang pertama pahala istihad yang kedua pahala ketepatannya dan jika ia beristihad lalu keliru istihad maka baginya satu pahala pahala istihad sudah dinilai oleh Allah dihargai oleh Allah satu pahala mutafak hal hadis membuhuri dan muslim maka Allah Nabi Muhammad telah menertibkan al-ajra kaitan dengan pahala tadi apabila ia beristihad dalam menetapkan suatu hukum pada sesuatu apabila ia mengikuti apa yang telah diputuskan maka ia tidak masuk ya dalam hadis tadi kalau hanya ikut-ikut saja tanpa dasar ilmu ya tentu tidak masuk ke dalam kategori orang yang beristihad tadi yang ketika tepat dapat dua pahala ketika keliru dapat satu pahala selanjutnya dan haram hukumnya atas seorang hakim memutuskan hukum tapi sedang marah-marah ya jadi diharamkan jadi hakimnya itu harus yang tenang yang teliti yang jeli jangan gondban ini dari kata godok jadi pemarah apalagi sampai bertengkar nah ini harus dijauhi oleh seorang hakim dan apabila terhimpun di dalam diri seorang hakim yang pertama sedikit ilmu artinya seorang diangkat jadi hakim ilmunya masih catek kilah itu dari kolil artinya literal sedikit ilmunya ditama wasu'i kosdin punya tujuan yang buruk ketika jadi hakimnya itu supaya nanti dapat ambil banyak banyak yang mungkin yang riswah dan sebagainya tujuannya dari awalnya sudah buruk wa'akhlaku zairah wa'akhlakun zairah ya zairah ini dibawah ada ahlakun zairah syarisa sama ahlak yang ambulanul diwakilatuk waro'in dan sedikit waro'nya apiknya fakot tamat khosalatuhu maka sungguh telah sempurna kerugiannya jadi artinya ketika pada diri seorang hakim itu berkumpul sifat-sifat buruk ini ilmunya sudah rendah cetek kosong ditambah lagi tujuan jadi hakimnya buruk ditambah ahlaknya juga gak beres ambulanul gak waro' itu tidak apik ya tidak teliti tidak selektif masuk aja segalanya maka tamat khosaratuh tamat itu artinya sempurna ya dari tamat yatimu itu ya tamat ngajinya maksudnya sempurna selesai jadi tamat khosaratuh sempurna benar dia kerugiannya dan wajib kepadanya untuk mengujilah diri artinya ya menghentikan dari hakimnya itu dan buruk-buruk cepat-cepat untuk lepas dari api neraka jadi artinya jadi artinya ketika hakim tadi punya sifat-sifat buruk seperti tadi jangan terus menerus jadi hakim kena tambah-tambah dosa jadi lebih baik dia ya memakzulkan dirinya ayo zila nafsah jadi memakzulkan dirinya dari hakim tadi dan cepat-cepat bertobat supaya jangan sampai jadi penghuni api neraka terakhir sekali wanabdillah bin amr dari sahabat abdullah bin amr ingat bahkan jangan abdullah bin umar kenapa kita yakin ini bukan umar walaupun gundul ya gak ada harokatnya tapi yakin kita namanya abdullah bin amr bukan umar alasannya karena setelah huruf pro ada waw jadi kalau gak ada waw pasti umar dan tidak mungkin amir kalau amir itu ada alif setelah ayin amir tulisannya tapi kalau gak ada alifnya dan tidak ada waw setelah ro pasti umar tapi kalau ayin mimro ada waw setelah ro pasti amr jadi abdullah bin amr sahabat abdullah bin amr ini berkata kuala ia berkata kuala rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda laknatullahi ala roshi wal murtashi artinya laknatullah kutukan Allah ala roshi atas orang yang menyoboh menyuap wal murtashi dan yang menerima suap ya lima ini artikel lima maksudnya dilihat di bawah ada roahu tirmizi wasokahahu jadi hadis ilmah tirmizi wasokahahu ini dan telah mensohihkan jadi hadisnya bukan hadis do'if apalagi hadis maudu palsu tapi ini hadis sohih yang benar-benar bersumber dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam namun di dalam kitab hadis yang lain seperti yang saya punya namanya al-jami'ul sawgir fil-ahadis al-bashir an-nazir yang dikarang oleh imam al-hafiz jalaluddin as-suyuti rahimahullah dari mesir yang wafat 911 hijriyah imam as-suyuti banyak sekali kitab karyanya diantaranya al-jami'ul sawgir fil-ahadis al-bashir an-nazir yang kalau kita teliti hadis-hadis di dalamnya tidak kurang 10 ribu hadis ya karena pendek-pendek hadisnya dan saya juga punya syarahnya namanya Faidul Qadir dari Mesir pula sampai 6 jenit tebalnya itu di dalam kitab hadis yang saya baca di dalam kitab al-jami'ul sawgir tadi ada tambahan selain la'anau la'anatullahi al-roshi wal-murtashi kemudian tambahannya war-ro'ish baynahumma artinya la'anatullahi atas penyogok atau penyuap wal-murtashi dan yang menerima suap war-ro'ish baynahumma dan orang yang menjadi istilahnya itu pelantara antara keduanya jadi kan ketika si A nyogok sama si B ya tentu biasanya gak langsung si A ngasihkan uangnya si B tapi ada mediatornya mediatornya itu dua syarabnya hadisnya war-ro'ish baynahumma nah jadi yang menjadi mediator untuk terjadinya suap antara si A kepada si B tadi nah ini termasuk juga yang dilaknat oleh Allah SWT jadi bukan hanya dua kelompok yang ini si pemberi suap dan yang penerima suap tapi juga yang menjadi pelantara menjadi mediator tadi untuk menjadi terjadinya suap menyuap ini juga sama-sama dilaknat oleh Allah SWT na'udzubillah min demikian Bapak dan hadirin yang terhormat juga mungkin Pak Mirsa yang mengikuti acara pengajian Mbak Nasubah kali ini materi yang kita bahas tadi yang cukup ya cukup mengerikan juga karena hakim ini ternyata tidak semuanya ahli syurga nanti bahkan justru dari tiga hakim yang ada yang satu lah yang menjadi ahli syurga Allah yang dua akan digodong dan disiksa oleh Allah di dalam api neraka jadi yang yang ingat-ingat barangkali sampai yang gak lupa yang hakim ahli syurga itu adalah hakim yang dia memang keilmuannya sudah mendalam memasailah ilmunya dan sesuai dengan yang Allah dan Rasulnya tentunya kehadaki ditambah dia memutuskan itu yang hak sesuai dengan ketentuan yang benar tidak diselewengkan nah maka hakim yang seperti inilah yang menjadi ahli syurganya Allah subhanahu wa ta'ala ya sementara hakim yang dua yang ahli neraka yang satunya adalah seorang hakim yang sebenarnya dia keilmuannya sudah mumpuni sudah istilahnya masagi mantap lah bahkan ilmu agama juga luar biasa ya kitab kikihnya juga dipelajari dengan baik bahkan mungkin bukan hanya madab syafi'i saja namun ketika dia memutuskan hukum karena ada sesuatu ya salam tempel tadi akhirnya menjadi berubah sebenarnya yang yang hak ini tahu dia yang ini tapi karena ada sesuatu yang salam tempel tadi ada bisikan-bisikan nanti harus begini akhirnya disimpang diselewengkan dari yang hak ini menjadi menjadi tidak hak nah ini hakim juga diancam dengan api neraka yang satu lagi hakim yang diancam dengan api neraka adalah hakim yang sebenarnya dia belum pantas menjadi hakim tadi karena keilmuannya masih belum mendalam istilahnya belum matang lah dalam masalah keilmuannya ya cuman karena mungkin dekat dengan penguasa tertentu akhirnya diangkat sehingga ketika mengutus hukum itu gak berdasarkan ilmu hanya dikira-kira nah ini akhirnya menjadi banyak kekeliruan dan diancam dengan api neraka makanya ilmu itu kalau bisa ya sampai mendalam lah sampai matang begitu karena ada pepatah juga yang saya baca ini bukan quran bukan hadis ya tapi makolah tapi menurut saya ya bagus juga tepat ya ini katanya nispul nisput tobib yupsidul abdan wani sulalim yupsidul adyan sekali lagi pepatahnya mengatakan nisput tobibi yupsidul abdan wani sulalim yupsidul adyan artinya nisput tobibi separoh separoh dokter katalah misalnya wajah andre ini misalnya katakanlah punya anak yang belajar di kedokteran cuma belum tamat belajar kaitan dengan kedokteran tadi baru separoh separoh ilmunya sudah so pinter istilahnya mengobati orang ojeksi orang obatnya juga belum begitu hafal semua itu yupsidul abdan bisa merusak kepada tubuh bisa-bisa salah obat wah gawat gara-gara ilmu kedokterannya belum matang tapi sudah sok pinter istilahnya mengobati orang padahal ilmunya belum tamat istilahnya belajar belum tamat nah selanjutnya kwanisul alim yupsidul adyan dan separoh alim artinya belajar tapi baru belum matang baru separohnya yupsidul adyan akan merusak agama termasuk khususnya tentunya agama islam kalau ilmunya belum matang sudah berani dan sebagian padahal ilmunya masih begitu ya belum begitu mendalam maka nanti agama yang rusak oleh karena itu khususnya pada para hakim hakim yang ada khususnya di Indonesia ini saya sebagai berbanding muslim ya salah seorang khotib di masjid jami'al latif pengasuh pengajian al-kabir di masjid jami'al latif dan sekaligus masih diberi amanah sebagai ketua umum madis ulama Indonesia di kota depok kota depok ini yang menghimbau kepada para hakim supaya katakanlah ilmunya betul-betul mendalam khususnya kaitan dengan bagaimana sesuai dengan kehendak Allah dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Al-Quran dan harus istiqomah di dalam membela yang hak tadi sehingga menjadi ahli syurbanya Allah subhanahu jangan menjadi ahli neraka seperti dua hakim yang berikutnya tadi itulah yang bawa dari kami mudah-mudahan bermanfaat dan untuk sementara kita akhirin dengan ucapan akhirat kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selanjutnya akan kita buka baru tanya-jawab ya Allah keagamaan yang akan dipandu oleh akhir seteguh hari adik Alhamdulillah terima kasih banyak kepada bagiain yang telah memaparkan kepada kita terkait tema yang 26 dalam Al-Quran ini Al-Quran Su Hakim yang buruk sangat dalam video yang memaparkan tadi segera yang berada Al-Quran Su atau Hakim yang buruk ini ini menjadi perhatian buat kita khususnya juga untuk sebuah Hakim yang ada di negara kita khususnya tadi di akhir perbicaraan beliau menengkapkan semua makhluk ini nisbuk taugim yusidul alim 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 yang tidak kompeten dengan ilmu agama agama-agama kalau mau disini saya tangguh ya mungkin bisa di nisbuk kodi yumsidul hukman atau yumsidul mahkam seperti itu betapa pentingnya kompetensi seorang hakim atau seorang kodi dalam menjadi seorang hakim yang benar-benar di silahkan untuk memberikan pertanyaan yang bantu kita terbaik hakim yang buruk yang disilakan pada semua jemaah ya Pak Tuhan 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 kepada anak-anak saya bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ada kalau hakim itu mengambil kesimpulan istihad ijtihadnya dia dapat pahala dua iya kalau istihadnya benar satu ini batasan keliru seperti apa supaya tidak salah paham ada yang lain sih baik dari yang lain silahkan Bapak-bapak Pak Haji Andres Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tadi kalau salam tempat ini pakai wasilah calon kan katanya itu dosanya atau mengerenteng ya nah kalau sekarang penguasa kedekatannya dengan seseorang atau dengan politik kemudian main tunjuk saya gitu ya hakim yang tidak ya mungkin bukan makomnya lagi tetapi baru setengah hakim apakah si penguasa itu itu termasuk tanggung berantai dosanya juga bagi apabila si hakim itu nggak benar yang menunjuk hakim tadi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh Selanjutnya silakan saja atau Pak Asgol yang belakang baik baik bagus dan berat ini mungkin saya sebuah riwayat ya karena ada hubungan dengan istihad ini lainnya ada sebuah riwayat bahwa ketika sahabat Mu'ad bin Jabal mau diutus oleh Nabi kita Muhammad SAW ke negeri Yaman dari Madinah Mu'ad bin Jabal ini ya selain di Yaman jadi gubernur juga sekaligus oleh Rasulullah ditugaskan menjadi hakim pemutus hukum dan dari kalangan para sahabat Nabi itu yang saya baca yang paling mengerti istilah bahasa Arabnya itu Jadi yang paling tahu tentang yang halal dan haram ini adalah Mu'ad bin Jabal Nah ketika beliau Nabi Muhammad SAW mau mengirim atau mengutus Mu'ad bin Jabal sahabat Mu'ad bin Jabal ke Yaman rupanya ada dialog yang sangat menarik di waktu di Madinah dialognya itu yang saya hafal beri Rasulullah bertanya kepada sahabatnya Mu'ad bin Jabal ini ya dialognya itu Kalau bahasa kitanya wahai Mu'ad bin Jabal coba jelaskan bagaimana nanti kamu ketika di Yaman nanti ada sesuatu yang harus kamu putuskan sehukum ini menggunakan apa yang kamu akan lakukan Kemudian Mu'ad bin Jabal dalam hadis itu dengan tegas Aku di bikitabilah Oh saya wahai Rasul nanti saya akan putuskan berdasarkan kitabullah yang ini Al-Quran Terus dalam hadis itu Rasulullah bertanya lagi Fa'ilam tajid bikitabilah Kalau nanti hukum itu dalilnya kamu temukan di dalam Al-Quran Pakai apa ya kemudian Mu'ad bin Jabal menjawab dengan tegas Akdi bisunati Rasulullah Oh kalau dalam Al-Quran saya ketemukan dari secara sorih secara tegas dan jelas Saya akan hukumi putusan hukum dengan sunnah Rasulullah dengan hadis Nabi Ya berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad Kemudian Rasulullah bertanya lagi Fa'ilam tajid bikitabilah walafi sunnati Rasulillah Kalau setelah kamu teliti dalilnya di Quran gak ada Di hadis juga gak ketemu dengan aku Kemudian Mu'ad bin Jabal menjawab dengan tegas juga Kata Mu'ad bin Jabal Oh kalau begitu saya akan beristihat dengan Sebuah pemikiran saya Saya akan curahkan Saya tidak mau ada masalah yang terluntak-luntak Tidak ada jawaban Tidak ada keputusan hukumnya Di tengah-tengah masyarakat Kemudian di ujung hadis itu Yang saya hafal bunyinya Lalu Rasulullah menepuk-nepuk dadanya Sambil bersabda Segala puji bagi Allah Yang telah memberi taufik kepada Orang yang diutus oleh Rasulnya Sesuai dengan yang diridui oleh Rasulnya Ya ini beliau sangat setuju Dengan pandangan Atau jawaban dari Sohabat Mu'ad bin Jabal Artinya apa Artinya kita lihat dari hadis Siwayat ini Bahwa hukum dasar Menutupkan Menetapkan suatu hukum Ketika jadi hakim tadi Yang pertama Yang paling utama adalah Berdasarkan Al-Quran Tapi tidak semua dalil itu Kita temukan dari Al-Quran Kadang-kadang tidak ketemu Akhirnya Beralih ke hadis Nah kalau dalam hadis ini Tidak ketemu Ya kalau kita akan Misalnya di dalam buku saya Umat bertanya Ulama Menjawab Dan yang sekarang sudah disiapkan Seratus masalah lagi Ahsanul Bayan Uriyan yang terbaik Itu sudah siap seratus masalah Tinggal terbit Kita biasanya setelah Kalau tidak ketemu di Quran Tidak ketemu di hadis Biasanya ke fatwa Ya para ulama Namun kenapa Ad bin Jabal ini Sahabat Rasulullah Dan Bisa dikatakan Ya paling ulama Sehingga beliau langsung Beristihan Seperti Ya Imam Hanafi Maliki Syafi'i Hambali Nah Rasulullah Merasa senang Dengan jawabannya Sampai beliau Menepuk dadanya Dan mengucapkan Alhamdulillah Nah yang kita Pahami dari hadis tadi Bahwa Dikatakan Istihad seseorang Tadi Kalau Tepat sesuai dengan Yang Allah Kehendalian Rasulnya Dapat dua pahala Ya tentunya Ketika dia Sesuai dengan Kehendalian hadis Dan Keilmuannya memang Sudah Sudah Mahkumnya Pas Nah kemudian Kalau Istihad tadi Keliru Dapat bahara satu Ya ini tentunya Dimaksudkan kepada Orang yang mustahid Kayak Muad bin Jabal tadi Setelah dituliti Qurannya Oh kok gak ketemu nih Ya Untuk Dalilnya Kemudian Dituliti hadis-hadis Nabi Bahkan kalau sekarang Ada istilah Di Sahih Buhari Di sahih Muslim Sunan Abu Dawud Sunan Tirmidi Sunan Nasai Sunan Ibu Majah Yang istilahnya Kutubusitah Sikbuknya 6 titab Buku Atau 6 hadis Nabi tadi Sahih Buhari Sahih Muslim Sunan Abu Dawud Sunan Tirmidi Sunan Nasai Sunan Ibu Majah Dan Alhamdulillah Saya ke enam-enamnya punya Bahkan Dengan syarah-syarahnya Atau Penjelasan-penjelasan Seperti Sahih Buhari Dengan Patul Bari Sahih Muslim Dengan Syarhu Nawawinya Kemudian Sunan Abu Dawud Dengan Awlul Ma'bud Sunan Tirmizi Dengan Tuhfatul Ahwazi Kemudian Sunan Nasai Dengan Al-Muzitabah Kemudian Sunan Ibu Majah Dengan Misbah Zujajah Nama kitabnya Itu sebagai Penjelas Kepada Matan-matan Hadis Tadi Nah jadi Kalau setelah Hadis-hadis Kita Teliti Ya Bahkan Misalnya Kutubus Kita Enggak ketemu Ya Pernah Ada kitab-kitab Yang lainnya Yang banyak sekali Jumlahnya Enggak ketemu juga Nah kemudian Istihan Jadi Istihan Disini Tentunya Setelah Meneliti Ayat-ayat Quran Karena dia Juga Hafiz Ya Kemudian Meneliti Hadis Cuma Enggak ketemu Dasar Dalilnya Tadi Kemudian Dia kena Seorang Hakim Yang hebat Beristihadlah Sesuai Dengan Apa yang Dia sudah Keilmuan Miliki Tadi Kemudian Keliru Artinya Tidak sesuai Dengan Kehendak Allah Dan Rasul Tapi Dia Ya Usaha Untuk Mencari Kebenaran Tadi Walaupun Misalnya Hakikatnya Bukan Begitu Tapi Tetap Allah Nilai Atau Katakanlah Beri penghargaan Satu pahala Karena Sudah Mencurahkan Daya pikirannya Untuk Mencari Kebenaran Begitu Jadi Ini seandainya Kan Karena Nabi Wain Istihad Lalu Keliru Jadi Dia sebenarnya Sudah Berusaha Untuk Mencari Yang Hak Tadi Cuma Misalnya Di Katakanlah Menurut Pandangan Allah Dan Rasulnya Bukan Begitu Ya Tetap Dia Ada Pahala Bukan Dari Awal Wah Ini Keliru Ini Bukan Begitu Yang Dimaksudkan Dalam Hadis Yang Dapat Pahala Itu Sebenarnya Dia Dari Awal Memang Sudah Berikhtiar Dengan Semua Tenaga Ya Untuk Mencari Kebenaran Tadi Cuma Karena Di Quran Di Hadisnya Enggak Jelas Belum Ketemu Medul-medul Yang Tegas Nah Ternyata Itihannya Itu Kok Enggak Pas Dengan Yang Allah Nah Oleh Allah Tetap Karena Dia Sudah Ada Usaha Untuk Mencari Kebenaran Walaupun Tidak Pas Dengan Sesuai Yang Allah Yang Gendak Kita Tetap Dia Begitu Jadi Bisa Dibedakan Antara Yang Dari Awal Yang Niatnya Sudah Tidak Baik Ya Saya Akan Keliru Ajalah Biar Nanti Dapat Satu Pahala Itu Dengan Yang Tadi Yang Memang Cari Kebenaran Dari Awal Berbeda Itu Saya Kira Jawaban Yang Untuk Pertanyaan Yang Pertama Untuk Pertanya Yang Kedua Yang Bapak Raja Andre Terkasih Yang Saya Hormati Jadi Yang Saya Pahami Dan Catat Ini Pertanyaannya Adalah Bagaimana Kalau Misalnya Ada Seorang Hakim Yang Tadi Kurang Pas Belum Mahkumen Diangkat Oleh Seorang Pejabat Atau Katalah Penguasa Nah Nah Kemudian Hakim Ini Diancam Dengan Api Neraka Karena Keilmuannya Masih Kurang Banyak Keliru Nah Yang Pertanyaan Apakah Si Penguasa Yang Mengangkat Dia Itu Ikut Dosa Juga Jawabannya Jelas Ikut Dosa Kenapa Karena Dia Sudah Membantu Kepada Perbuatan Dosa Itu Perbuatan Yang Tidak Pasit Dalilnya Kalau Misalnya Anda Nanya Mana Dalilnya Karena Ada Ungkapan Al-Amru Bid-Dalil Sahabit Wal-Amru Bila Dalilin Sulit Itu Ada Campur Antara Bahasa Arab Bahasa Indonesia Sulit Sendiri Bahasa Arabnya Su'ubah Bahasa Inggrisnya Difical Jadi Artinya Al-Amru Bid-Dalil Sahabit Kalau Suatu Masalah Didasari Dengan Dalil Yang Jelas Itu Akan Sabit Kokoh Kuat Lengket Tapi Wal-Amru Bila Dalilin Sulit Tapi Suatu Masalah Kalau Tidak Ada Dalil Hanya Katanya Katanya Ya Pandangan Jadi Tidak Jelas Sumpah Dari Mana Sulit Untuk Diterima Artinya Lemah Nah Supaya Jelas Dalilnya Tadi Saya Katakan Si Penguasa Tadi Ya Siapa Siapa Aja Kita Menunjuk Si A Si B Tapi Siapa Aja Penguasanya Di Indonesia Atau Di luar Negeri Kalau Memilih Atau Menunjuk Hakim Tadi Yang Kurang Tepat Ya Karena Ilmunya Masih Lemah Tapi Diangkat Begitu Aja Supaya Dapat Gajih Misalnya Dan Seterusnya Tujuan Tujuan Tertentu Maka Ikut Dosa Nah Dalilnya Mana Bahwa Penguasa Yang Menunjuk Si A Yang Belum Pas Tadi Sehingga Banyak Keliru Dalam Memberikan Potensi Hukum Menjadi Dosa Dalilnya Bisa Dibaca Dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah Tapi Bukan Ayat 51 Bukan 44 Tapi Di Ayat 2 Yang Yang Menyatakan Allah Berfirman Wata'awanu Alal Birri Wata'wa Wala Ta'awanu Alal Ismi Wadudwan Artinya Wata'awanu Dan Kamu saling Bantu Membantu Tolong Alal Birri Wata'wa Atas Kebaikan Dan Ketakwah Lalu Allah Menyambung Wala Ta'awanu Alal Ismi Wadudwan Wata'awanu Dan Janganlah Kamu saling Bantu Membantu Tolong Menolong Alal Ismi Atas Perbuatan Dosa Ya Pakai Tha Pakai Mim Ismi Jadi Alif Tha Mim Ismi Kalau Pakai Alif Sin Mim Itu Nama Ismun Ismi My name Nama Saya Kalau Pakai Sin Ini Pakai Tha Wala Ta'awanu Alal Ismi Dan Janganlah Kamu Saling Bantu Yang Menolong Dalam Perbuatan Dosa Wala Oduhan Dan Permusaha Terpelanggaran Jadi Artinya Dia Dipandang Berdosa Karena Seolah Menjadi Pelantaran Menjadi Lantaran Menjadi Sebab Seseorang Menjadi Hakim Yang Tidak Beres Yang Tidak Pas Tadi Maka Seolah Dia Membantu Kepada Perbuatan Yang Tidak Benar Maka Dipandang Yang Ikut Berdosa Nauzubillah Min Min Amin Demikian Hadirin Hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Karena Mungkin Sudah Siang Mudah Mudahan Apa Yang Sudah Kita Sampaikan Dari awal Sampai Akhir Mudah Mudahan Bermanfaat Amin Ya Allah Mari kita Berdoa Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah Mudahan Segala Pintah Kita Khususnya Di Awal Tahun 2023 Ini Mudah Mudahan Kita Semua Termasuk Bapak Ibu Yang Melalui Online Mudah Mudah Diberikan Kesehatan Allah Kemudian Diberikan Keberkahan Ilmunya Rizkinya Kesehatannya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Kita Mendapatkan Husnul Fatim Amin Kita Berdoa Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Salihan Wa Habib Wa Syafi Wa Muhammad Wa Salihan Wa Salihan Wa Salihan Allah Ya Jema'in Allah Inna Nasir Ilman Nafi Amin Wa Rizkan Halal Taiba Wa Amal Salihan Taqabbala Allah Inna Surah Maslaha Walmanfa'ah Walafiyyah Walbaratah Sunhatimah Rabbana La Tuzikbulubana Pa'adin Hadayitana Wa Amlana Mila Nunggar Rahmah Inna Kantal Rabbana La Tuakhirna Inna Sina Auk Akhtakna Rabbana Wala Tahmil Alayna Isroh Kama Hamal Tahu Alay Ladhina Minkum Lina Rabbana Wala Tuham Milna Ma La Tuhu Katal Nabi Wa Afu'an Wa Fir Alhamna Anta Mawlana Fahansurnah Surna Kuhil Khafirin Rabbana Adina Fidun Ya Hasanah Wa Fillahir Ratih Hasanah Wa Gina Azab Bannal Wasallallahu Alas Sayyidina Al-Qun Salih Wassalam Subhanallah Rabbil Izzati Amma Yasifun Wassalamun Alam Mursal Walhamdulillah Rabbil Alam Akhiru Dengan Dauh Fatul Majlis Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Wr Wb Waalaikum Assalamualaikum Wr Wb